Justru itu malah menyenangkan buat puasa, terus malam mewaraga, sembari kerja juga. Ada tradisi sendiri gak sih sama keluarga mungkin di bulan Ramadan? Enggak sih, paling biasa-biasa aja kayak buka barang, ya kok belum ambil kumpah keluarga. Untuk makanan sendiri mungkin ada makanan keluarga? Kalau makanan menu biasanya lebaran, kalau di Bunda tuh biasanya masak semur lidah. Sama opor, ada yang favorit semur lidah. Kata L, Kak Al mau bajunya mau kompakan sama L? Baju lebaran gak semua kompakan lagi? Kalau itu udah kayaknya ya itu tradisi keluarga juga, jadi setiap lebaran baju harus kompak. Gak cuma L doang sih, semua keluarga. Kalau udah tahun ini gitu, dress code udah ditentuin? Belum sih, kita belum nentuin dress code, cuman kita disiapin, kita ngebut aja. Rencana mau mudik gak? Mudik enggak, jadi yang dari keluarga dari Surabaya ngumpul semua ke Jakarta. Masih kejahatannya itu apa sih? Kejahatannya cuma ngumpul, sholat bareng. Lebih kekumpul aja sih, silaturahmi aja sih. Karena ini jarang-jarang ngumpul, sekali ngumpul lebih seramai. Bagi-bagi amplop itu buat anak-anak yang dibawa aku lah di generasi-generasi yang baru ya. Lebih kekumpulnya aja sih, karena jarang ngumpul, sekali ngumpul pasti senang banget. Sebenernya udah lepas dari pandemi juga ya, apa-apaannya kita bayang belum sih nanti seluanya kayak gimana gitu? Sebenernya tahun lalu sih udah ngumpul juga. Cuma ya lebih ngumpulnya ke inti, intinya tajet keluarga-kegak inti, jadi gak keluarga besar. Dan kumpul juga di hotel, jadi gak yang public kalau tahun ini. Kalau ayah belum tahu, bunda mungkin H plus 3. Siapa lagi tuh? Siapa lagi tuh? Kamu juga di jodohin. Uji kali? Beda lagi? Ya itu kan hak-hak masyarakat ya, hak netizen mau mau di jodohin ya. Juga-juga kan kembali ke L juga, kembali ke diri masing-masing. Tapi ini bunda sendiri yang menjodohkan kamu sama L. L sama siapa? Kamu sama L di jodohin. Udah bulan sutena. Bulan sutena? Rambal itu ya? Iya. Oh, enggak itu cepat, cuma bercanaan doang sih. Karena kita emang single jadi ya. Inde kayaknya juga ingin cepat-cepat juga sih. Kalau yang L di jodohin sama Puji sendiri sampai di shipper gitu gimana? Ya aku sih gak apa-apa ya, sebab kan kalau misalkan gak terjadi ya jangan marah gitu aja. Yang realitanya kan gak begitu. Tapi setiap bunda jodohin gitu kalian biasanya ngomong apa sih ke bunda? Ya kakak-kakak aja sih. Oh di jodohin-jodohin aja. Sudah gitu kan ngakak-ngakak mereka. Tapi maksudnya gimana sih artinya kalau bunda sering jodoh-jodohin kayak gitu? Sering ngobrol gak sama? Enggak sih. Kalau bunda sih lebih ke anaknya terserah mau pilih yang mana. Kalau bundanya cuma have fun aja. Sekedar seru-seruan. Kalau kamu sendiri lagi jila apa gimana? Hmm? Lagi single apa gimana? Kebetulan lagi mau relais single. Iya. Kebetulan tuh kebetulan. Kalau hubungan gimana? Hubungan belum? Belum. Belum. Eh tahun ini kamu nama-nama kan? Kan tahun kemarin aduknya pacar. Pas sekarang bedanya gimana? Merasa kesepian gak? Tahun kemarin juga udah sendiri ah. Iya gimana tuh? Udah kesepian dari pacar. Sekarang gabaret. Sendirian. Gak bareng kekasih lagi. Lebih fokus ke karir sih. Jadi fokusnya ke karir aja. Kalo sama L suka ngobrol-ngobrol masalah pasangan gak sih ah? Kalo L kan. Ya dulu sama harusnya gak sih. L tuh orangnya lebih tertutup. Beda sama Dul. Dia lebih yang kayak nanya-nanya. Mungkin. L atau Dul punya. Atau yang mereka memberikan. Atau apa yang suka. Suka menghubungan. Mitra pandangan. Atau berdapat dari Al gak sebagai kakak terpunya? Ya. Dul ya. Ya dulu memang sering. Apalagi kan kepadaku pacaran 6 tahun. Jadi kan. Gituannya pengalaman banyak. Jadi. Ya dulu. Minta tanggapan ke orang yang sudah berpengalaman. Suka main ledek-ledekan juga gak sih ah? Mendingan. Enggak lah. Cuma. Mas kecil kayak gitu. Kalo seharusnya enggak. Kepisian ini awalnya. Yang sama yang kemarin. Mifonnya susah gak sih? Kenapa harus dibahas gitu sih? Enggak. Hehehe. Sudah sudah mokokan pak. Oke. Al. Kesiapan untuk malam hari ini apa? Kesiapan makan banyak. Sepatu, sepatu baru. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Aldang. Selamat menikmati.